Halo Assalamualaikum teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membagikan tutorial untuk mengganti keterangan pembatasan klaim hak cipta seperti ini menjadi tidak ada pembatasan, tentunya tanpa menghapus video yang ada di channel kalian. Dan satu lagi mungkin ada beberapa di antara kalian yang mengalami hal yang sama seperti aku kayak gini, jadi di pilihan tindakan untuk klaim hak ciptanya hanya ada sengketakan, nah ini gimana solusinya dan gimana cara mengubah pembatasan klaim hak cipta menjadi tidak ada pembatasan. Jadi langsung aja ke videonya dan simak videonya sampai selesai. Yang pertama aku akan memberikan tutorial cara mengubah pembatasan klaim hak cipta menjadi tidak ada pembatasan. Yang pertama tentunya kita masuk dulu ke laman youtube dashboard untuk membuka akun channel kita. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik aja icon channel yang ini, kemudian kita langsung bisa melihat tampilan video-video kita. Untuk mencari video mana yang terkena klaim hak cipta, kita langsung ke bagian filter, kemudian kita ketikan aja klaim hak cipta. Nah disitu nanti kita bisa langsung melihat video-video mana saja yang terkena klaim hak cipta ya teman-teman. Nah ini di channel aku ternyata ada 3 video yang terkena pembatasan klaim hak cipta teman-teman. Nah ini bisa dilihat sendiri ya, ada 3 video yang terkena pembatasan klaim hak cipta. Sebagai contoh, aku akan buka salah satu video aku yang terkena klaim hak cipta, aku langsung klik klaim hak cipta dan klik lihat detail. Nah ini dalam proses untuk membuka ringkasan dan status klaim hak cipta-nya. Setelah muncul ringkasan seperti ini, kita bisa mengetahui detail-detail mana aja bagian-bagian video kita yang terkena klaim hak cipta ya teman-teman. Ternyata jenis klaim hak cipta di video aku adalah musik atau back sound-nya. Lalu klik-klik tindakan dan akan muncul 2 pilihan yaitu ganti lagu dan bisukan audio lagu. Aku pilih ganti lagu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa melihat detail detik mana aja yang terkena klaim hak cipta. Kemudian kita bisa langsung ganti lagu yang ada di musik gratis. Masukkan keyword untuk memilih musik yang akan kita gunakan nanti. Di sini aku ketik cinematic karena aku rasa cocok dengan tema video aku. Kemudian muncul pilihan lagu yang bisa kita pilih dan kita gunakan secara gratis. Terus ini aku coba dulu sebelum aku pilih. Untuk memutarnya kita klik aja icon play. Ini aku cari dulu musiknya. Setelah menemukan yang cocok, kita bisa langsung klik tambahkan. Nah kita bisa lihat yang bagian musiknya udah berubah jadi warna abu-abu ya yang tadinya merah. Jadi yang abu-abu ini adalah musik lama kita yang terkena klaim hak cipta. Dan yang biru ini adalah lagu atau musik yang baru saja kita pilih dari musik gratis youtube. Kita bisa menyesuaikan untuk durasinya jadi kita tinggal geser aja ujung-ujungnya ini untuk menyesuaikan bagian mana yang akan kita gunakan. Kebetulan aku memang dari awal udah cocok sama musiknya jadi aku gak atur apa-apa lagi. Cek dan pastikan bahwa musiknya sudah sesuai di setiap part atau bagian dari video kita. Dan ini bener-bener totally semuanya bakalan terganti dengan lagu yang baru atau musik yang baru ya teman-teman. Sebenernya di video aku yang lama atau yang terkena klaim hak cipta ini ada narasi dan percakapannya gitu teman-teman. Jadi harus hilang dan terganti dengan musik yang baru but it's okay. Karena setelah ini pembatasannya sudah tidak ada atau udah bebas dari klaim hak cipta. Setelah semuanya udah cocok kita bisa klik tanda simpan yang ada di atas. Nah yang ini dan akan ada pemberitahuan seperti ini teman-teman. Kemudian klik aja simpan. Dan perubahannya pun langsung diproses. Kemudian kita back dan kita lihat itu langsung memproses ya teman-teman statusnya. Waktu pemprosesan ini gak butuh waktu lama sekitar 2-3 menit aja. Kita bisa refresh ya ini aku keluar dulu dari browser. Kemudian aku masuk lagi ke youtube dashboard. Dan langsung aja klik icon konten yang tadi. Dan kita bisa langsung cari video yang udah kita ubah musiknya tadi. Nah ini dia teman-teman ini statusnya udah berubah ya jadi tidak ada pembatasan. Kita juga bisa mencari lewat filter yang tadi. Kita langsung ketik aja klaim hak cipta. Yang tadinya ada 3 video aku yang terkena klaim hak cipta. Sekarang tinggal 2 yang terkena klaim hak cipta. Jadi yang satunya tadi udah berubah statusnya jadi tidak ada pembatasan teman-teman. Nah itu tadi cara untuk mengubah status pembatasan klaim hak cipta menjadi tidak ada pembatasan. Kita lanjut untuk kasus kedua yaitu pilihan tindakan untuk klaim hak ciptanya hanya ada sengketakan aja. Untuk mencari video yang terkena klaim hak cipta caranya sama seperti tadi melalui filter dan kita ketikan klaim hak cipta. Nah ini tinggal 1 video yang ada klaim hak ciptanya di punyaku. Kemudian klik status klaim hak cipta. Dan kita klik lihat detail. Nah disini terlihat tampilannya agak berbeda dari yang sebelumnya saat kita klik pilih tindakan yang muncul hanya pilihan sengketakan saja. Sebelumnya aku juga kebingungan dengan situasi ini kemudian aku bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Dan ini yang menurut aku jawabannya paling masuk akal. Yaitu karena viewers dari video aku yang terkena klaim hak cipta ini udah lebih dari 100 ribu viewers. Yang menyebabkan secara otomatis pilihan dari tindakannya udah tidak bisa untuk ganti lagu, trim, ataupun bisukan audio video. Karena sampai saat ini aku belum menemukan jawaban yang bener-bener membuat aku yakin mengapa pilihan tindakannya hanya ada sengketakan aja. Jadi buat teman-teman yang memang bener-bener tahu penyebab mengapa pilihan tindakannya hanya sengketakan aja bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kalian yang mungkin sekarang status videonya ada pembatasan klaim hak cipta, mending buru-buru di-edit untuk diganti lagu, di-trim, atau dibisukan audionya sebelum terlambat. Oke itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye. Bye-bye.